Hai halo apa kemarinnya jumpa lagi dengan kami MJI propertis Indonesia hari ini Hai ada hal yang istimewa sahabat properti karena seperti anda lihat di gambar ini ini adalah Oh tanahnya Pak Rudy Tapanulis latan yang akan kita desain nah permintaan dari Pak Rudy bagaimana pacara mendesain tanah yang seperti ini tanahnya sangat sulit sekali sahabat properti karena dia memanjang ke belakang dan samping sini adalah sungai dan punya adalah tangan jalan raya ada ini Oh tanah ini sangat serta strategis sekali dan kita akan desain dapat kapingannya berapa berapa unit dan bagaimana caranya ikuti terus video ini kita akan sama-sama mendesain hasil seperti apa Oke sahabat properti dan baru diikuti terus video berikut ini Oke sahabat properti kita lanjut nah dari ini adalah desain sketsa tanah berdasarkan sertifikat yang ada nah disini kita hasil desainnya seperti ini sahabat properti ini dimulanya dan saya bilang sama properti bagaimana cara supaya desain yang dibuat ini bisa diaplikasikan di lapangan pas gitu jadi setelah kita desain nanti di diukur ulang lapangan dapatnya seperti apa nah dalam hal ini yang terpenting adalah kalau di lapangan nanti ke bagaimana Pak karena tanah ini berbelok-belok dia nggak presisi ya seperempat begitu tapi eh kemarin kalau tak kalau gaya Pak Rudi dia ambil Hai mengikuti kemiringan ini ini ikuti kemiringan yang disini jadi tanahnya menceng-menceng jadi ya sahabat properti seperti ini nah ini misalnya dia ambil lima belas lima kesini ya contoh Menschen Hai mas stump The Night di sini di sini dia ambil lagi lurus Hai lima meter ke sini Hai nah sehingga antara tanah disini XN hexten 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 Прill e Oke, ini maju, ini maju, nah, kalau dia ambil dari sini, ini, 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 ikuti tanah kemiring, jalan kemiringan ini, maka ini ke sini, ininya miring, ininya lurus ke sini. Dalam kemiringan seperti itu tidak boleh, sahabat properti, karena tidak mungkin dalam satu kawasan ini ada yang miring-miring, kecuali mengikuti, apalagi kalau ini jalan raya. Nah, seharusnya kalau menulisnya yang paling mudah itu, kita ambil titik tengah, seperti ini, kekek, ini tengah, oke, nah, tengahnya, Nah, ambil titik as, yang benar itu titik asnya, kita coba di sini, berarti titik asnya di sini, sahabat properti, titik as itu adalah, antara titik as itu kita bagi, antara yang di sini, yang di ujung di sini, dengan yang di ujung di sini. Nah, kira-kira seperti itu, kurang-kurang 148 meter, kurang lebih ya. Nah, ini yang akan kita bagi, jadi kalau di lapangan, baru membuat satu kaplingan, bagi aja, ini, ini, ke sini, bagi, itu, tembak aja dengan meteran, ini ke sini, berapa meter, ambil titik as, seperti ini. Nah, dari tengah ini, baru, kita, oke, nah, baru nanti kita, ambil ke sininya, 5 meter. Ini 5 meter, 10 meter, karena ini 5 meter, 5 meter, ya, 5 meter, 5 meter, nah, sampai dia pas, jadi lurus, ke sini, ambil as. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini, sahabat properti, Pak Lidia, akan seperti ini, ini cara mengambil. Sehingga, kenapa, kenapa ada kelebihan jalan, kenapa ada kelebihan di sini, kalau kita ambil titik as di tengah sini, maka dia kelebihan antara yang di samping sini, dengan yang di samping sini, ini, itu ada, kelebihannya, pas, sama, sahabat properti, itu maksudnya, tapi kalau kita ambil titik asnya di sini, bisa jadi, dia pas di sini, dia berbeda, terlalu lebar, terlalu panjang, sama dengan yang kita masang keramik, ambil di tengah-tengah, contohnya seperti ini, ya. Nah, ini tengah, apapun yang terjadi, ini adalah titik as, seperti ini, sahabat properti. Nah, inilah kita mulai. Oke, Pak Rudy, Anda pasti paham ini, caranya kelebihan lapangan. Nah, inilah maksud titik as, jadi kita tarik di sini, 5, ini 5. Tuh, 5 meter. Hapus, ini 5 meter, ini 5 meter, oke. Begitu selanjutnya, sahabat properti. Nah, kalau sistem seperti ini, kalau kita menjual kepada calon pembeli, kita bisa menawarkan, kalau ini kan, yang merah-merah ini, sesuai dengan permintaan Pak Rudy, dia standarnya sebenarnya 25, ya. 25 dikali 5, 5 meter. Nah, ini kenapa jadi 32, karena kita hitung dari ujung ke ujung. Nah, ini adalah kelebihan 33,5 meter, sedangkan karena dia tanahnya di sini ada kemiringan, di sini juga ada kemiringan, maka, yang di sini nih, yang nomor 1 dengan nomor 2, nomor 3 tuh ada kelebihan 20 meter persegi di tengah. Jadi, kalau ada konsumen, calon konsumen yang mau ambil tanah, rumah, lahan tanah seperti ini, kita bisa tawarkan. Dan, kalau dia mau yang standar, ambil yang nomor 9, yang tidak ada kelebihannya. Tapi, sini ada kelebihan semua, sahabat properti. Tidak ada masalah, saya rasa, karena ini adalah, seharusnya memang seperti itu. Kita tidak bisa menisahkan, karena kita terhukum oleh tanah yang tidak simetris, ya. Yang memanjang ke belakang dan ke depan. Oke, nah, ini yang menariknya, kalaupun dia tawarkan tanah dengan harga 25 meter persegi, tapi, otomatis orang harus ambil 20 meter persegi. Nah, ini harganya lain lagi. Ini lain lagi. Contoh, jadi kalau kita tawarkan dengan nomor 01 ini. Oke, sebentar, kita ganti garisnya. Nah, misalnya kita nawarin ke orang yang garis biru ini. Ini adalah 25 dikali 5 meter, ya. 5 meter di sini. Nah, 25 kali 5 meter kan, artinya ini dikali ini, dikali harga. Nah, misalnya, sebentar, kita cek dulu harga. Oke, 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 sebentar, 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 sebentar. Kalau 25, 25 dikali 5, berarti 125 yang ini, sahabat berperti ini saja. 125 meter persegi. Oke, yang ini ya, yang petakan 125 persegi. Kalau ini dihargai 500 ribu per meter, berarti kalikan 125 ribu. Ditambah 20 meter persegi. Ini lain lagi harganya. Ini bisa saja ditaruh dengan harga 300 ribu. Atau di sini diharga 300 ribu. Nah, 20 meter persegi ditambah 16 meter persegi. Ditambah 125 meter persegi. Gitu cara jualannya Pak Rudi, ya. Jadi, kita nggak langsung-langsung aja, gitu. Jadi, ini umpan. Harganya 125. Harga, tanah standar 125 meter persegi, tapi kita jual di harga 500 ribu. Ditambah ini, ditambah ini. Oke, kira-kira seperti itu, ya. Nah, ini dapatnya 29 unit. Oke, sahabat perpeti. Nah, ini ada sungai, ini ada jalan raya. Ini tarah ini menarik sekali kalau dijual. Jadi, begitu strategi kalau kita menjual. Pak Rudi. Oke, nah di lapangan pun, Bapak bisa ambil. Pokoknya, tentukan saja ini titik asnya di tengah. Ambil titik as di tengah. Ambil garis ini. Ini nanti, jadi 5 meternya 5 meter dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Begitu selanjutnya. Maka dia pas ketemu di sini dan di sini. Oke, sahabat properti. Jadi, kalau ada pertanyaan, kalau ada Anda lahan tanah yang bisa di... Anda bingung mau diapain. Hubungan kami, kami siap bantu Anda membawa kaplingan tanah, kaplingan perumahan. Oke, salam properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.